Hai Hei pals Rico Palis ini and welcome to my channel jadi di video kali ini aku akan membahas game Digimon World yang PS1 yang versi pertama dan kali ini aku akan membahas suatu masalah yang sempat terjadi oleh oleh para player game ini di mana permasalahannya yaitu Anda mencoba untuk menuntaskan event yang ada di sini event penggalian Digimon tapi masalahnya yaitu kok kita kayak nggak terpicu untuk ngebantunya gimana padahal kita berusaha untuk bertemu dengan Digimon Digimon di sekitar sini tunggu sebentar tapi ternyata tidak ada respon dari si Digimon Digimon jadi ini katakala semacam bug yang terjadi dengan mungkin beberapa diantara kalian tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi kita maksud berarti mau menggali mengebantu Digimon yang sebelah sana untuk ngegali tanah agar bisa masuk ke event selanjutnya yaitu melawan Meramon dan merekrut Digimon pastinya tapi kok kayak nge-stuck gitu cih nge-stuck kok kayak nggak terpicu eventnya kenapa nah maka aku akan aku akan menjelaskan secara rinci kenapa hal ini bisa terjadi apa yang akan kita lakukan kalau ini terjadi atau mungkin kalau kalau memungkinkan apa solusinya kita akan membahas permasalahan ini kurang lebih gitu lanjut kronologi kenapa hal yang barusan tadi itu terjadi itu karena sekarno ada suatu permasalahan yang luput dilakukan oleh developer yaitu kita sudah terlanjur ingat kita sudah terlanjur merekrut si orang ini Ogermont kita sudah terlanjur merekrut Ogermont dimana event sampai merekrut Ogermontnya yaitu ini panjang ceritanya Ogermont akan kita lawan di gunung sudah itu kita akan melawan Ogermont di Ogre Fortress setelah itu kita akan melawan Ogermont ketiga kalinya di Secret Beach Cave dengan nantinya kita akan merekrut Wamont dan yang terakhir ketika Wamont di kalahkan di Secret Beach Cave ternyata dia akan berada di Drill Tunnel kurang lebih gitu kawan-kawan dan kalau kita sudah berhasil melawan Drimo Gemont di Drill Tunnel maka kita akan merekrut Ogermont seperti yang ada di tulisan ini kawan-kawan nah jika hal ini anda lakukan tanpa sebelumnya anda melawan Drimo Gemont di tempat yang namanya residential area tuh sebentar maka kita tidak bisa merekrut Drimo Gemont karena secara alur programnya ketika Ogermont berhasil direkrut maka dia akan bilang seperti ini I fix the entrance sign jadi jika hal ini terjadi maka wasalam gameplay anda rusak dimana bug ini terpicu dan sejauh ini tidak ada solusi murni yang bisa mengatasi hal tersebut katakanlah anda melewati event event melawan Drimo Gemont sebelumnya kurang lebih gitu lagian jika lo misalkan ini misalkan ya jika lo anda memang belum pernah merekrut Ogermont sebelumnya dalam artian belum sempat melawan Ogermont di Secret Beach Cave ingat kuncinya satu yaitu belum melawan Ogermont di Secret Beach Cave maka nanti teksnya akan seperti ini cuy ini aku save that dulu di poin ini it's hot do something jadi kita akan mendapat event untuk melawan si Drimo Gemont dan ketika Drimo Gemont ini berhasil kita lawan nanti aku akan frame skip saja ya kawan-kawannya nah ini kalau posisi kita sudah berhasil melawan si Ogermont cuy kita berhasil ini melawan Ogermont kan kalau ini misalkan berhasil anda lakukan ini dengan dengan syarat memang kita belum pernah encounter Ogermont yang di Secret Beach Cave kuncinya satu Ogermont yang di Secret Beach Cave kalau melawan Drimo Gemont sudah anda lakukan yang di sini yang di residential area maka nanti anda akan bisa ngebantu Drimo Gemont yang ada di sini cuy jadi kata kuncinya adalah event ini akan bisa terpicu event ini akan bisa terpicu jika anda memang belum pernah merekrut Ogermont sebelumnya dan sudah pernah melawan si Drimo Gemont di residential area jadi sekali lagi aku akan katakan jikalau anda sudah terlanjur merekrut Ogermont maka event ini akan terlewatkan dan gameplay anda akan rusak serta jelas anda tidak bisa merekrut Meramont Drimo Gemont pastinya dan yang terakhir Leomon cuy event merekrut ketiga Digimon itu akan tidak terjadi kurang lebih gitu cuy aku sejauh ini tidak ada solusi murni yang bisa mengatasi hal tersebut ini murni benar-benar bug dari developernya gitu cuy aku belum ketemu ISO atau kaset atau file game yang memperbaiki permasalahan seperti ini kurang lebih gitu cuy jadi kalau sudah kayak gini udah wassalam kalau sudah yang tidak bisa ngebantu Drimo Gemont ya udah wassalam cuy cuman kalau anda nonton video ini lebih jauh lagi aku akan ngebagikan solusi curang kenapa aku bilang solusi curang itu karena kalau kita bisa melakukan modifikasi sistem misal kita buat seolah-olah Ogremont belum direkrut andaikan kejadian sudah terlanjur merekrut Ogremont dan pengen memperbaiki hal ini atau ya ngebuat supaya event ini tetap berlanjut maka ada solusinya aku akan sajikan solusinya setelah ini karena ini solusi curang jadi terbatas hanya untuk cara seperti ini yang bisa kusajikan dimana anda harus bisa mengambil save file anda dan save file anda harus bisa dimainkan di emulator satu ini yaitu epske versi 1.9.0 kenapa? karena di versi ini aku juga bisa menggunakan cheat engine ya cheat engine jadi sudah benar-benar curang nih sudah berbahaya dengan manipulasi sistem disini di situs ini ada cheat engine yang bisa kita pakai untuk memodifikasi beberapa hal terima kasih untuk yang membuat situs dan ngebagikan ini yaitu seed montek namanya ya nanti anda akan menggunakan cheat engine seperti ini ini cheat engine sudah aku download dan downloadnya di sekitar sini emulatornya harus epske seperti yang tadi aku bilang save file save file anda yang dari emulator sebelumnya harus bisa diambil dan harus bisa dipakai juga di emulator ini cuy kebetulan aku punya save file ini terserah namanya apa namanya juga emulator dari pc kawan-kawannya aku akan menghidupkan lagi emulatornya dan aku akan ini kelihatan dah ya sayangnya sayangnya layar aku terbatas dan aku akan mengaktifkan cheat engine nya kawan-kawannya ini cheat engine yang aku dapat cheat table nya dari situs tadi aku akan arahkan ke pc nya dan ini layar aku tutup aku akan tampilkan seperti ini biar kalian bisa lihat oke nah di cheat engine ini aku mendapatkan beberapa banyak hal nah ini agak sulit tidak jelas kenyotot tapi kalau anda mau meniru apa yang saya katakan tunggu sebentar anda akan mengakses di bagian world world ya world terus anda cari dimana lokasi recruitment nah disini ada beberapa digimon ya ini beberapa digimon yang direkrut dengan flag nya atau tandanya nah dimana aku akan mendapati si siapa ini namanya lupa aku ogermont coba cari dulu nah ini dia ogermont disini tulisan value nya satu yang artinya si ogermont nya sudah terekrut cuy aku fokuskan hanya untuk ogermont saja ya kawan-kawannya nah kembali lagi solusi jika hal ini terlanjur terjadi sudah terlanjur merekrut ogermont tetapi melawan dreamo gemont nya itu belum terjadi jadi solusinya adalah anda harus memanipulasi seolah-olah ogermont nya belum direkrut aku akan klik ini dan aku akan ganti dari satu jadi nol yang artinya seolah-olah si ogermont nya itu belum terekrut nah cuman ini solusi yang akan dilakukan dan step step ini harus bener banget kawan-kawan anda harus teliti nonton video ini kalau pengen hal ini diperbaiki karena secara murni nya jelas kalau sudah terjadi yaudah wassalam gamenya rusak ngebug gak bisa lanjut untuk ngerekrut mereka gitu cuy oke ogermont sudah kubuat seolah-olah belum terekrut dan kita akan ini posisi tadinya sudah merekrut tapi kuganti jadi belum merekrut ogermont kawan-kawan bila jadinya ketika aku kesini sekali lagi maka aku akan mendapati hal ini yaitu it's hot do something nah ini kunci inilah artinya disini ada statement jikalau ogermont sudah direkrut maka ini tidak akan terpicu gitu cuy makanya aku ngebuat ogermont nya seolah-olah belum terekrut jadi aku mengganti flag atau penanda ogermont yang tadinya sudah direkrut jadi belum direkrut ini kita lawan dulu ini kita lawan ini ntar aku akan skip dulu cuy nah kalau sudah berhasil melawan si drimogemon maka jangan lupa untuk kembalikan lagi kode sistemnya seperti semula yaitu ngebuat drimogemon sudah direkrut kembali jadi angka value yang 0 di ogermont ganti lagi jadi 1 cuy maka anda berhasil memperbaiki mekanisme sistem yaitu membuat seolah-olah anda sudah ngelawan drimogemon di tempat ini dengan sebelumnya belum merekrut ogermont dan balik ke lagi seperti semula karena sudah awalnya kan sudah terekrut tuh ogermont nya kan barulah nanti hal ini bisa anda lakukan kembali ya kita lihat kesini ya nah disini barulah kita bisa terpicu seperti ini this tunnel has been open yet don't get on our way gitu kan nah inilah inilah saat dimana kita wajib ngebantu drimogemon cuy untuk apa tuh untuk ya terpicu event ini yaitu menggali menggali lah apa tuh tanah ini sampai ke tempat magma agar anda nantinya akan bisa melawan siapa ya melawan meramont merekrut ogermont pastinya dan nantinya anda akan bisa merekrut leomon gitu nah aku akan aku akan nge 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 ntaskan event ini katakanlah nge buktikan agar hal ini bisa terjadi tunggu sebentar kawan-kawan kawan-kawan ini sudah berkaitan dengan ngebantu ini lama nih cuy ceritanya nih cuy gak tau berapa menit waktu aku akan terbuang cuy tunggu sebentar kawan-kawan oh ya by the way aku akan manipulasi karena aku males aku akan nge manipulasi seolah-olah tiredness nya ini tiredness nya ini tidak capek-capek karena gini ya untuk kalian ketahui ini di luar topik sebenarnya ya kalau anda melakukan event ini ngebantu drimogemon itu angka tiredness itu akan bertambah cuy jadi aku akan mengunci angka tiredness nya ya aku akan mengunci angka tiredness nya kalau anda lihat di cheat engine dan aku akan ngebantu drimogemon dulu cuy sampai tuntas cuy sampai tuntas nih kalau murni kalau murni nya seketika anda melakukan ini anda akan capek nah kalau dia capek kalau tidak salah di tiredness sekitar 50 aduh salah kalau di tiredness sekitar 50 atau 60 pokoknya ada momen dimana anda tidak bisa ngebantu drimogemon karena dia bilangnya digimon anda capek ya istirahatkan dulu gitu kan oke aku akan skip dari sekarang kawan-kawan ndak lalu vadikan lalu Anda saksikan ya Dari tadi kan Anda saksikan Bahwasannya Kita sudah berhasil Mengikuti event ini Yaitu merekrut Ngegali Lobang kan Dan ini bisa kita lalui kan Termasuklah kalau nanti kita akan Melawan Meramont Aku skip dulu cuy Ini beneran ya Kalau sudah terlanjur merekrut Ini Ogermont dan belum melawan Rimokemon di residential area Hal ini tidak bisa Anda lakukan Memang Wah juga nih Jadi mohon kita lupa Yaudah wassalam Tidak bisa ngapo-ngapoi gitu Makanya tadi kan aku pakai solusi curang Yaitu membuat seolah-olah Ogermont belum direkrut Dan melawan Rimokemon terlebih dahulu Agar event yang tadi aku sajikan Walaupun kampernya Tadi aku lupa Ngaktifkan mikrofon Ngomong-ngomong doang Gak ada mikrofonnya Dan ini bisa Anda lakukan cuy Nah ini nanti Ini khusus yang ini Kalau aku boleh kasih tau It will be open soon Ini artinya kita nunggu 3 hari Pak 3 hari ini kan tanggal 7 Ini tanggal 7 nih kan kawan Berarti di tanggal 10 Baru kita bisa kesini lagi Aku akan skip dari sekarang Oke ini sudah 3 hari berlalu ya Karena tadinya aku tanggal 7 Sekarang sudah tanggal 10 Semoga kita percepat bayar Kita akan coba untuk merekrut Rimokemon apakah berhasil atau tidak Dan ya benar sekali Kita berhasil cuy Lihat pintu terbuka Iya Tunel apa tuh Terowongnya sudah terbuka Jadi kita gak perlu capek-capek Mendaki mountain panorama Nah mantep gak tuh Nah akhirnya Rimokemon Kita rekrut cuy Nah ini Kurang lebih gitu cuy Wah gimana tuh Jadi bayangin nih Kalau kamu gak bisa melakukan Manipulasi sistem ya Katakanlah gak main versi EPS XE 1.9.0 Gak bisa makin cheat engine Main di HP Katakanlah di Android misalkan Berarti Gak bisa ini dong Gak bisa apa tuh Gak bisa Ketempat ini pastinya Kecuali Ya bisa sih Kalau keliling dunia Terus lewat dari alas sebaiknya bisa Intinya gak bisa ngerekrut Rimokemon Gak bisa ngerekrut Meremon Dan nantinya Gak bisa ngerekrut Leomon cuy Gara-gara Bug yang itu Yang sudah terlanjur merekrut si Ogremon itu Wah gak lain ini pak Semoga Apa tuh Solusi cheat ini Bisa anda terapkan Seandainya Hal demikian Itu terjadi di anda Yang kataku tadi Sudah terlanjur merekrut Rimokemon Eh Sudah terlanjur merekrut Ogremon Padahal ngelawan Rimokemon Yang di Drill Tunnel Itu belum dilakukan Kalau Ya menit Jangan sampai lah Itu terjadi Intinya Intinya untuk Mencegah Mencegah hal ini terjadi Andaikan mau ngulang lagi Ini Misalkan lah terlanjur Ngerekrut Rimokemon Terus gak mau pusing Ngulang lagi Nah ini Solusi tips dari saya Dahulukan terlebih dahulu Melawan Rimokemon Kalau bisa Sebelum kamu Melawan Ogremon Di Secret Beach Cave Yang kita akan merekrut Wamon Nah dahulukan Ini terlebih dahulu Barulah Kamu Bebas menjelajah Ke tempat lainnya Ini bug yang sulit Yang Sampai Aku gak bisa bilang Apakah Aku Orang pertama Yang Ngedapat solusinya Apa tidak Aku udah peduli Soal itu Yang penting Selagi aku bisa Mendapatkan solusinya Aku akan bagikan ke kalian Kawan-kawannya Iya Jadi Itu tadi Ya Jangan dulu Melawan Ogremon Tuntaskan ini terlebih dahulu Sebelum Ogremon Kamu rekrut Gak gitu Simple kan Oke lah cuy Aku harap video ini Menjawab rasa penasaran Para player Yang sempat nge-stuck Gak bisa ngebantu Drimogemon Gak bisa ngelawan Meramon Gak bisa nge-rekrut Drimogemon Dan juga Gak bisa nge-rekrut Leomon Nantinya Gara-gara Sudah terlanjur Nge-rekrut Ogremon Sebelumnya Kurang lebih gitu cuy Moga video ini Membantu Stream Untuk video ini Saya akhiri dulu And I will see you In the next video See ya Pals See you next time Sampai jumpa